TANPA TEMPAT LATIHAN BUDIDAYA TERBAIK, KECEPATAN ALKIMIA NINGKI JAUH LEBIH LAMBAT Sejak Rul Riere menyerahkan ramuan spiritual dan ramuan kepada Ningki, Ningki baru saja berhasil menyempurnakan 4 hingga 5 ribu pil pengasah tubuh iblis kekuatan setahun kemudian, menghasilkan lebih dari 5 ribu kristal magis kelas menengah. Menurut tingkat konsumsi 100 kristal magis kelas menengah sehari di alam mistik, itu hanya cukup bagi Ningki untuk tinggal di sana selama lebih dari 50 hari. Dan setelah 1 tahun, data peningkatan sistem baru mencapai 10 persen. Diperlukan setidaknya 10 tahun lagi sebelum dapat dibuka kembali. Setelah Ningki selesai menyempurnakan kumpulan dance ini, dia memberitahu Rul Riere bahwa dia tidak akan menyempurnakan dance di hari-hari berikutnya. Dia akan bersembunyi di kamarnya dan berkultivasi. Ki iblis di lautan kesadarannya lebih padat daripada ki iblis di wilayah rahasia. Namun, semakin banyak dia menggunakannya, akan semakin sedikit. Dengan kecepatan penyerapan Ningki, dia mungkin bisa bertahan 100 tahun. 5 tahun kemudian, sebuah berita tiba-tiba menyebar ke seluruh penjara abadi. Setan di kota Gunung Lian yang juga mulai membahas berita ini. Pertempuran kebanggaan surga ras iblis yang terjadi sekali dalam satu abad akan segera dimulai lagi. Hadiahnya kali ini sangat besar. Siapapun yang memenangkan gelar kebanggaan surga pertama akan menerima 1 juta kristal iblis kelas menengah dan kristal iblis kelas menengah. Senjata. Cek cek. Apa? 1 juta. Setan muda tidak dapat mempercayainya. Kamu belum hidup cukup lama. Kamu hanya pernah mendengar tentang pertempuran kebanggaan surga ras iblis, tapi kamu sendiri belum pernah melihatnya, kan? Tiga suku besar akan bergandengan tangan dengan kota-kota lain untuk mengadakan pertempuran kebanggaan surga. Bagi mereka, 1 juta kristal iblis kelas menengah hanyalah setetes air di lautan. Namun, siapapun yang memenangkan tempat pertama akan menjadi luar biasa. Hanya artefak iblis kelas menengah saja sudah cukup untuk membuat banyak manusia iblis tingkat menengah dan akhir tidak bisa duduk diam. Memenangkan tempat pertama lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ambil contoh kota gunung Yan kita. Siapa yang memenuhi syarat untuk memenangkan tempat pertama? Saya khawatir Tuan Muda Wanli dan Tuan Muda Zufeng hanya akan bisa masuk delapan besar. Hadiah untuk delapan besar juga sangat besar. Masing-masing dari mereka akan mendapatkan senjata iblis tingkat rendah. Selain itu, selama mereka dapat mencapai hasil luar biasa dalam pertarungan peringkat yang sama, mereka akan memiliki kesempatan untuk diterima sebagai murid oleh pukulan besar itu. Ini adalah inti dari pertempuran kebanggaan surga ras iblis. Pantas saja tujuh keluarga bertingkah aneh baru-baru ini. Kebanggaan surga dari seluruh penjuru bergegas kembali ke kota gunung Yan. Tuan Muda Yang Gou dan Tuan Muda Daun juga telah keluar dari pengasingan. Beberapa hari yang lalu, saya melihat lebih dari seratus mereka berkumpul di menara diting, minum dan mengobrol. Eh, kekuatan Tuan Muda Yang Gou dan yang lainnya sepertinya tidak berada pada tahap manusia iblis, bukan? Mereka juga bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Apa itu pertarungan jenius? Anda bisa pergi jika Anda masih muda. Mereka yang lemah punya cara bertarungnya masing-masing. Kali ini, pertempuran jenius memperbolehkan mereka yang berada di bawah tahap akhir alam manusia iblis untuk berpartisipasi. Saya pikir kamu juga bisa pergi. Haha, lupakan aku. Aku tahu kemampuanku sendiri. Namun, mengapa para kultifator pada tingkat sempurna ras iblis tidak diizinkan untuk berpartisipasi? Di lingkaran penuh penggarap iblis, bagaimana mereka masih bisa dianggap jenius? Mereka hanya setengah langkah lagi untuk memasuki tahap iblis bumi. Terlebih lagi, sejauh yang saya tahu, lingkaran penuh penggarap iblis itu semuanya monster tua. Usia mereka telah melampaui batas atas pertarungan para jenius. Selalu ada pengecualian. Pengecualian bahkan tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran bakat. Tentu saja, akan ada tokoh-tokoh besar yang akan menerima mereka sebagai murid. Apakah menurut Anda jika Tuan Muda Wanli dari kota Gunung Yan dan Tuan Muda Zufeng menerobos ke lingkaran penuh alam iblis manusia, Lord Pine akan membiarkan mereka bergabung dengan orang lain. Begitu, hem, menurutku Tuan Muda Baixuan mungkin punya kesempatan. Oh, dia. Setan-setan itu saling melirik satu sama lain, sebelum memandang iblis muda itu sambil tertawa kecil. Kamu masih terlalu muda. Bakat Tuan Muda Baixuan sangat luar biasa dan kecakapan bertarungnya tak tertandingi, tapi dia masih bukan manusia iblis. Dia mungkin tidak akan bisa melangkah jauh dalam pertempuran bakat. Di kejauhan, Yang Gou dan Yang lainnya kebetulan lewat. Ketika mereka mendengar orang mendiskusikan Ningki, ekspresi Yang Gou menjadi sangat jelek. Yang lain juga tahu tentang keluhan antara Yang Gou dan Ningki, jadi mereka dengan bijak tetap diam. Klan Bulan Utara. Nona Muda pertama, Tuan Muda Yang Gou datang mencarimu. Seorang pelayan iblis berdiri di hadapan Lengkiu Bulan Utara dengan hormat dan berkata dengan lembut. Dia masih berani datang. Bukankah dia takut ayahku akan mencabik-cabiknya? Mata Lengkiu Bulan Utara menjadi dingin. Tuan Muda Yang Gou hanya meninggalkan jimat komunikasi. Hamba iblis itu dengan hati-hati melirik ke arah Bulan Utara Lengkiu. Apakah kamu ingin melihatnya? Dia telah menerima cukup banyak manfaat, jadi meskipun dia tahu Lengkiu Bulan Utara membenci Yang Gou, dia hanya bisa gigit jari dan datang untuk mengirim pesan. Lengkiu Bulan Utara mengerutkan kening dan berkata dengan acuh-ta'acuh, berikan padaku. Menerima jimat komunikasi, ekspresi Nordmon Lengkiu menjadi agak jelek setelah membaca isi di dalamnya. Dia sebenarnya diterima sebagai murid oleh orang itu. Menyingkirkan jimat itu, Lengkiu Bulan Utara berdiri dan pergi. Apa reaksinya? Tuan Muda, Lengkiu Bulan Utara telah pergi ke kediaman Raja Iblis. Bang! Yang Gou menghancurkan meja teh di depannya dengan marah dan menatap ke arah kediaman Raja Iblis. Dia berkata dengan sinis, dia jelas tahu bahwa tetua kedua dari Aula Disiplin Suku Lucifer akan menerimaku sebagai muridnya, namun dia masih ingin pergi ke kediaman Raja Iblis. Apakah dia ingin melaporkan ini? Naif sekali. Setelah pertempuran keajaiban selesai, identitas saya akan sangat berbeda. Pada saat itu, bahkan Tuan Muda Peringkat keempat di kediaman Raja Iblis harus menundukkan kepalanya di hadapanku. Beberapa waktu yang lalu, Yang Dimon telah mengeluarkan tenaga dan sumber daya yang luar biasa untuk membantunya membeli tempat dari Davis yang lebih tua, memungkinkan dia untuk menjadi muridnya dalam nama. Awalnya, dia mengira ini akan membuat Lengkiu Bulan Utara memandangnya dengan cara yang berbeda dan kembali ke pelukannya. Namun, dia tidak pernah menyangka Lengkiu Bulan Utara akan bereaksi seperti ini. Yang Gou merasa dia telah sepenuhnya dihianati. Tuan Muda, tidak perlu marah. Dalam dua tahun ke depan, setelah pertempuran keajaiban, Lengkiu Bulan Utara pasti akan menyesalinya. Saat itu, Anda dapat menggunakan nama Suku Lucifer untuk mengajari orang di kediaman Raja Iblis itu. Sebuah pelajaran, dia mungkin tidak akan berani untuk tidak menghormati Suku Lucifer bahkan jika dia memiliki keberanian sepuluh kali lipat. Hamba Iblis itu berkata dengan lembut. Yang Gou sepertinya membayangkan kejadian itu dua tahun kemudian, dan sedikit kekejaman melintas di matanya. Harta milik Raja Iblis. Tuan Beisuan, Lengkiu Bulan Utara meninggalkan jimat komunikasi. Katanya, ini sangat penting dan ingin Anda melihatnya secara pribadi. Duolu berkata dengan lembut di pintu masuk kamar Ningki. Setelah beberapa saat, pintu perlahan terbuka. Kultivasi selama lima tahun telah meningkatkan kekuatan Ningki sekali lagi dan menstabilkan ranah pencipta sembilan kesengsaraannya. Manik Iblis Ki Yuan di lautan pengetahuannya belum menyusut terlalu banyak. Itu masih memancarkan demoniki terus-menerus untuk memurnikan tubuh fisik Ningki. Menurut klasifikasi alam budidaya di Benua Tengah, basis budidaya Ningki saat ini sedikit lebih kuat dari keledai ulet dan tidak lebih lemah dari pembunuh abadi kemuliaan Yuan. Dia dapat dianggap berdiri di puncak alam sembilan kesengsaraan pencipta. Dia mengambil jimat komunikasi dan memindainya dengan kesadaran ilahi. Pertempuran keajaiban ras Iblis, satu juta kristal Iblis kelas menengah dan artefak Iblis kelas menengah sebagai hadiah. 1992 Kediaman Raja Iblis Kediaman Raja Iblis Pada hari kedua setelah Ningki menerima jimat komunikasi Lengkiu Bulan Utara, dia menerima pesan dari Pain. Dia tiba di aula Raja Iblis bersama Lanruo. Saat mereka berdua tiba, Uriel dan Pain sudah duduk di aula. Selain mereka berdua, Wanli dan Zhu Feng juga hadir. Hongsu dan Bai Ming berdiri di belakang mereka. Ketika mereka melihat Ningki, tatapan aneh muncul di mata mereka. Mereka yakin bahwa Pain telah memanggil mereka ke sini untuk pertempuran Demon Prodigy. Tapi mengapa Tuan Muda Besuan ada di sini juga? Dia bahkan tidak berada di tahap manusia Iblis, jadi tidak ada gunanya dia berpartisipasi dalam pertempuran Ajaib Iblis. Menguasai Ningki memandang Pain dan menggenggam tangannya. Pain melirik Ningki dan matanya bergerak sedikit. Dia sepertinya menyadari bahwa aura Ningki telah menebal dalam beberapa tahun terakhir. Nah, sekarang semua orang sudah ada di sini, saya tidak perlu mengatakan apapun. Saya yakin Anda sudah menerima beritanya. Pertempuran Demon Prodigy akan dimulai dalam dua tahun. Saya sudah memberi tahu speeder lain dan mengonfirmasi hal itu mereka akan berpartisipasi. Jadi, saya meminta pendapat Anda. Apakah Anda akan ikut atau tidak? Guru tidak akan memaksamu. Pertempuran Keajaiban Iblis yang terjadi setiap 100 tahun sekali. Adik Junior, apakah kamu akan pergi? Wanli terkekeh dan memandang Su Feng. Su Feng menganggup dan memandang Ningki. Dia tersenyum. Adik Junior keempat, kamu tidak harus pergi. Belum terlambat untuk berpartisipasi dalam pertempuran Prodigy Iblis berikutnya. Dengan 100 tahun, kamu seharusnya bisa menerobos ke tahap Iblis manusia awal. Titik. Dengan begitu, reputasi kediaman Raja Iblis kita tidak akan ternoda. Tepat ketika Ningki hendak berbicara, dia diselah oleh Su Feng. Kemudian, Wanli menganggup dan tersenyum. Adik laki-laki Su Feng benar. Adik laki-laki keempat, bagaimana menurutmu? Saya akan berpartisipasi. Ningki tersenyum. Ekspresi Su Feng sedikit berubah. Dia agak tidak puas. Uriel terkekeh dan menata Pain. Kakak kedua, sudah kubilang padamu bahwa dia pasti akan pergi. Bahkan jika itu bukan karena alat sihir tingkat menengah, dia pasti akan mencari sejuta kristal mana tingkat menengah. Pain tersenyum dan berkata, karena kalian bertiga berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kali ini, Liu Donghe telah menyebarkan berita bahwa dia akan menyergapmu dalam pertempuran kebanggaan surga ras Iblis. Setelah ajedah, mata Pain tertuju pada Ningki, Beixuan, terutama kamu, kamu membunuh begitu banyak murid dan cucunya. Dia adalah orang yang berpikiran sempit, dia tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Apakah kamu masih berencana untuk berpartisipasi di kompetisi? Jika ada yang datang, aku akan membunuh satu. Jika dua datang, aku akan membunuh dua. Ningki tersenyum. Baiklah, hajar mereka. Lurier meraung. Wanli dan Su Feng tercengang. Mereka pernah mendengar tentang Liu Donghe sebelumnya. Dia adalah eksistensi menakutkan yang telah mencapai tahap Iblis Bumi sejak lama. Tapi, orang ini sebenarnya ingin menyergap mereka di turnamen kebanggaan surga ras Iblis. Dan alasannya adalah karena Ningki telah membunuh murid dan cucunya. Mereka tidak bisa tidak berpikir bahwa bertahun-tahun yang lalu, Ningki memang telah meninggalkan kota Yan San untuk jangka waktu tertentu. Lantas, apakah permusuhan keduanya terbentuk saat itu? Selain kaget dan marah, keduanya juga merasa sedikit aneh. Setelah menyinggung Liu Donghe, Ningki masih hidup. Sungguh sulit dipercaya. Pain melirik Lurier, lalu memandang ketiganya dan berkata, Liu Donghe berbeda dariku. Dia memiliki setidaknya 80 murid, jika tidak 100. Menambahkan murid dan cucu murid itu, mungkin ada 3 hingga 500. Jika kamu tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran kebanggaan surga, aku tidak akan mengatakan apapun. Sebagai perbandingan, jumlah orang di Istana Raja Iblis memang sangat sedikit. Wanli dan Zufeng juga tidak mempunyai murid. Termasuk Ningki, hanya ada 3 orang. Selama pertempuran kebanggaan surga, ada kemungkinan besar mereka akan disergap oleh murid-murid Liu Donghe. Wanli melirik Ningki dan mendengus dalam hatinya. Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke arah Pain dan berkata, Guru, murid telah mengambil keputusan. Bagaimanapun, kultivasi saya telah mencapai hambatan. Mungkin selama pertempuran kebanggaan surga, saya akan memahami sesuatu dan menerobos ke alam kesempurnaan Iblis. Murid juga sama. Kata Zufeng. Karena itu masalahnya, maka buatlah persiapanmu sendiri. Ketiga item ini mungkin bisa menyelamatkan nyawamu dalam situasi hidup atau mati. Sakit tertawa. Dengan jentikan jarinya, tiga berkas cahaya keemasan melesat ke dahi Ningki dan dua lainnya. Mata Ningki berkedip saat dia membenamkan pikirannya ke dalam lautan kesadarannya. Dia menemukan ada jimat emas mempesona yang melayang di udara. Tanda di atasnya sangat sederhana dan misterius, dan ada jejak aura yang sangat kuat keluar darinya, memberi orang rasa aman. Pada saat ini, manik elemen Ki Iblis sepertinya telah merasakan kedatangan jimat itu. Ki Iblis tiba-tiba melonjak, dengan gila-gilaan menyerbu ke dalam jimat. Dalam sekejap mata, manik elemen Ki Iblis telah menyusut sedikit. Ningki menata pemandangan ini dengan tercengang, jejak sakit hati melintas di matanya. Untungnya, keadaan ini hanya berlangsung sebentar. Setelah jimat itu menyerap Ki Iblis dalam jumlah besar, cahaya keemasan di atasnya menjadi lebih cemerlang. Jimat Penghindaran Dewa Iblis. Terima kasih banyak, Guru. Wanli dan Zufeng sangat gembira. Tuanmu menebak bahwa kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi, jadi dia secara khusus pergi ke suku jimat surgawi untuk meminta tiga jimat ini untukmu. Setidaknya, kamu dapat menghentikan bajingan Tua Liu Donghae dari rencana jahat melawanmu dan mati. Selama pertempuran di Menprodigi. Penguasa tersenyum. Terima kasih Tuan. Ningki menggenggam tangannya, tapi hatinya merasa agak campur aduk. Dia telah berkultifasi selama lebih dari lima tahun, namun manik unsur Ki Iblis tidak menyusut sama sekali. Sebaliknya, jimat penghindaran Dewa Iblis telah menyusutkannya. Siapa yang tahu berapa banyak Ki Iblis yang seharusnya menjadi miliknya telah disedot. Jika jimat penghindaran Dewa Iblis gagal memuaskannya selama pertempuran ajaib, Ningki pasti akan kehilangan segalanya. Ketujuh klan telah mengirimkan orang untuk berpartisipasi. Benar, Tuan Mudabeik Suan, Anda menyuruh saya untuk mengawasi Lengkiu Bulan Utara. Dia juga berpartisipasi kali ini. Ya. Pergilah ke klan Bulan Utara dan katakan padanya bahwa jika dia bersedia berangkat bersama kita, temui aku di kediaman Raja Iblis besok. Ya. Langsue Sing berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia merasa Ningki benar-benar menghargai dan mempercayainya dengan menyerahkan masalah ini kepadanya, jadi dia jelas senang. Segera, dia tiba di klan North Moon. Setelah menunjukkan identitasnya, dia melihat Lengkiu Bulan Utara dengan sangat lancar. Tuan Mudamu menyuruhmu datang mencariku. Lengkiu Bulan Utara agak terkejut. Nona Lengkiu, Tuan Muda berkata bahwa jika Anda bersedia pergi bersamanya, Anda bisa menemuinya di kediaman Raja Iblis besok. Langsue berkata dengan lembut. Benar-benar. Lengkiu Bulan Utara terkejut sekaligus gembira. Dia merasa agak sulit untuk percaya. Lokasi pertempuran prodigi kali ini adalah pegunungan Iblis leluhur. Tempat itu sangat berbahaya, begitu pula dengan cobaan pertama yang diberikan ketiga suku tersebut kepada para peserta. Para peserta harus melewati pegunungan Iblis leluhur dan tiba di lokasi tanpa ada pengawal yang menemani. Setiap kali pertempuran keajaiban Iblis terjadi, banyak keajaiban yang memproklamirkan diri akan tersingkir pada tahap ini. Mereka bahkan tidak punya hak untuk berpartisipasi. Tentu saja itu benar. Langsue tersenyum. L kalau begitu kembalilah dan beritahu Tuan Mudamu bahwa aku pasti akan tiba tepat waktu besok. Lengkiu bulan utara tiba-tiba menjadi agak malu. 1993 Hari Berikutnya Di Istana Raja Iblis, awalnya Wanli dan Zhu Feng ingin mengikuti Ningki agar mereka bisa menjaga satu sama lain. Namun, keduanya menemukan alasan dan pergi lebih dulu. Ningki tidak terkejut dengan hal ini. Jika mereka berdua tetap tinggal, Ningki malah akan merasa aneh. Tuan Muda Beiksuan, Nona Lengkiu ada di sini. Langsue memimpin Lengkiu bulan utara ke halaman. Di belakangnya ada seorang lelaki tua yang mengeluarkan kehadiran manusia Iblis Pertengahan. Dia adalah Muyang bulan utara, yang pernah dilihat Ningki di depan formasi teleportasi di masa lalu. Jelas sekali, kali ini dia bertugas sebagai pengawal Lengkiu bulan utara. Mereka berencana berangkat bersama. Nordmoon Muyang mengangguk sambil tersenyum saat melihat Ningki. Dia kemudian tersenyum pada Lanruo sebagai bentuk salam. Mereka berdua berkultivasi di kota Gunung Yan, dan mereka berdua adalah manusia Iblis Pertengahan, jadi mereka jelas telah bertemu satu sama lain beberapa kali secara pribadi. Mereka tidak terlalu akrab satu sama lain, tapi setidaknya mereka tampak akrab. Entah kenapa, Lengkiu bulan utara merasa agak malu. Wajah cantiknya tampak agak merah jambu saat ini. Ningki menganggap ini agak aneh. Dengan kepribadian gadis ini, tidak masuk akal jika dia bersikap seperti ini. Dia tidak menyangka bahwa Lengkiu bulan utara akan salah memahami undangannya kali ini. Di mata Ningki, karena Lengkiu bulan utara telah mengirimkan pesan untuknya, dia bisa membawanya bersamanya dalam perjalanan dan memastikan bahwa dia mencapai Pegunungan Iblis Leluhur dengan selamat. Itu berarti membalas Budi. Childe Beiksuan, bisakah kita berangkat sekarang? Lengkiu bulan utara berbisik. Ya, ayo pergi sekarang. Ningki mengangguk. Pegunungan Iblis Leluhur jauh lebih jauh dari suku Lucifer. Hanya ada empat susunan teleportasi di sepanjang jalan. Seringkali, mereka harus mengandalkan diri sendiri untuk bepergian. Jika mereka berangkat sekarang, mereka membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai Pegunungan Iblis Leluhur. Pada saat itu, mereka harus menghabiskan waktu di Pegunungan Iblis Leluhur. Jika tidak ada kecelakaan, dibutuhkan setidaknya satu tahun untuk mencapai Pegunungan Iblis Leluhur. Ningki, Lanruo, Northmoon Lengkiu, dan Northmoon Mu yang meninggalkan kediaman Raja Iblis dan menuju susunan teleportasi. Tidak banyak orang yang mengirim mereka pergi. Kamu, pembunuh kemuliaan Yuan, petapa Agung Suan Zen, dan yang lainnya semuanya berada di kota penggarap tersembunyi. Ningki juga tidak menyapa mereka. Hanya mata Serigala, darah Serigala, dan yang lainnya yang mengirim mereka pergi untuk sementara waktu, jadi rasanya agak sepi. Huh, aku benar-benar ingin pergi bersama Tuan Muda Bei Suan. Langsue menghela nafas saat dia melihat mereka berempat pergi. Langyan, Duo Lu dan yang lainnya tentu saja ingin mengikuti mereka. Namun, mereka tahu bahwa jalan di depan masih panjang. Kecuali jika mereka seperti Lanruo, manusia Iblis tingkat menengah, mereka hanya akan menjadi beban. Untungnya, Ningki meninggalkan mereka sejumlah kristal Iblis, yang cukup untuk mereka budidayakan di kota penggarap tersembunyi. Ketika kelompok empat Ningki tiba di arrai teleportasi, sudah ada sekelompok setan yang berdiri di depan arrai teleportasi. Ada sekitar 50 hingga 60 setan. Ketika mereka melihat kelompok Ningki yang beranggotakan empat orang, ekspresi mereka berubah sedikit aneh. Di antara kelompok setan ini adalah murid dari tujuh klan besar, termasuk Yang Gou, Yang Yingwei, Dao En, dan banyak tokoh berpengaruh lainnya di kota Gunung Yan. Mereka juga mengutus murid-muridnya. Mereka sepertinya sudah berdiskusi dan bersiap untuk pergi ke pegunungan Iblis leluhur bersama-sama. Hanya tujuh klan saja yang memiliki lebih dari selusin penjaga yang menemani mereka. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari Muyang Bulan Utara. Namun, dibandingkan dengan Lan Ruo, mereka secara alami lebih lemah. Lagi pula, sebelum Ningki muncul, Lan Ruo dikenal sebagai eksistensi terkuat di antara penggarap manusia Iblis tingkat menengah di kota Yansan. Lengkiu, kamu tidak ikut dengan kami. Yang Gou memandang Lengkiu Bulan Utara dengan dingin. Huff. Lengkiu Bulan Utara mendengus dingin dan mengabaikan Yang Gou. Kemarahan segera berkobar di hati Yang Gou. Dia meliriknya dengan penuh kebencian, lalu ke Ningkiu, sebelum memasuki arrai teleportasi. Yang lain menyapa kelompok Ningkiu, khususnya Ningkiu. Selain Yang Gou, yang lain tidak memiliki terlalu banyak konflik kepentingan dengan Ningkiu, juga tidak memiliki keluhan apapun dengannya. Karena ada kesempatan bagi mereka untuk berteman dengan Ningkiu, mereka jelas tidak akan menahan diri. Setelah semua orang memasuki arrai teleportasi, ada kilatan cahaya, dan mereka tiba di Pelabuhan Laut Tinta. Ini bukanlah kota besar, tapi bahkan lebih besar dari satu kota. Penguasa Pelabuhan Laut Tinta juga merupakan demon bumi awal. Dikatakan bahwa dia bersahabat dengan pain, atau mereka tidak akan membuat susunan teleportasi untuk satu sama lain. Jika mereka ingin pergi ke Pegunungan Iblis Leluhur, naik kapal dari Pelabuhan Laut Tinta adalah cara teraman dan tercepat. Rute lainnya mungkin terlalu berbahaya, mengharuskan mereka melewati banyak tempat berbahaya, atau terlalu jauh, sehingga tidak mungkin tiba tepat waktu. Di sisi lain, Pelabuhan Laut Tinta sepertinya bisa diakses dari segala arah. Itu bisa mengarah ke banyak tempat, dan Pegunungan Iblis Leluhur adalah salah satunya. Air laut yang berwarna hitam melonjak disertai suara ombak, menghantam tanggul pelabuhan dan menimbulkan gelombang setinggi beberapa meter bahkan puluhan meter. Air laut di laut berwarna hitam, namun ketika mendarat di darat tidak ada bedanya dengan air laut biasa. Alhasil, laut ini disebut Laut Tinta. Konon ada banyak keberadaan aneh dan berbahaya di Laut Tinta, yang lemah setara dengan penggarap manusia Iblis awal, sedangkan yang kuat bahkan tidak bisa ditangani oleh penggarap manusia setan bumi. Namun, peluang untuk bertemu dengan mereka tidak terlalu tinggi. Kapal-kapal berbagai ukuran berjejer di pelabuhan. Semua kapal ini memiliki aura artefak Iblis. Kadang-kadang, ada kapal yang kembali ke pelabuhan. Mereka bergerak sangat cepat, tiba di pelabuhan dalam sekejap mata, meninggalkan jejak ombak hitam. Setan-setan di pelabuhan Laut Tinta juga telah menerima berita itu dengan jelas. Begitu kelompok Ningki tiba, mereka melihat banyak setan muda penuh dengan senyuman. Mereka tampak bersemangat saat membentuk kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang dan menaiki kapal pilihan mereka. Tuan Muda Beiksuan, apakah Anda sudah memesan kapal? Muyang Bulan Utara terkekeh. Ningki menggelengkan kepalanya. Lanruo merasa agak malu. Di dekatnya, Yanggo tampak tertawa menghina. Setelah itu, rombongan orang tersebut berjalan menuju kapal termewah. Mungkin tidak bisa lagi disebut kapal, melainkan kapal perang. Tinggi kapalnya saja 100 meter. Tingginya seperti gedung 100 lantai. Di sisi kapal perang ada gambar naga Iblis yang memamerkan taring dan cakarnya. Itu berbeda dengan naga kadal di benua tengah. Jelas, asal-usulnya sama dengan Little Six. Itu adalah naga sejati. Ketika dia berpikir tentang bagaimana ini adalah bagian dari benua Iblis, masuk akal jika seekor naga ada. Ningki segera merasa sedikit lega. Itu sempurna. Beberapa waktu yang lalu, Sang Patriark memerintahkan saya untuk membeli tiket naga laut. Anda tidak perlu mengeluarkan uang lagi, Tuan Muda Beiksuan. Muyang Bulan Utara terkekeh. 1994. Naga laut sungguh besar. Dulu ketika Ningki pertama kali menaiki kapal perang Mengkingling di benua tengah, dia sangat terkejut. Sekarang dia mengalami perasaan yang sama untuk kedua kalinya. Satu-satunya perbedaan adalah naga laut tidak hanya lebih besar dari kapal perang Mengkingling. Itu juga merupakan artefak Iblis berkualitas tinggi. Itu adalah nilai yang lebih tinggi dari hadiah dari Demon Prodigy Battle. Itu bukanlah tipe pertarungan, tapi jika seseorang benar-benar menggunakannya untuk menghancurkan seseorang, itu masih cukup kuat. Pegunungan Iblis leluhur hanyalah salah satu perhentian di rute naga laut, jadi ada banyak penumpang yang datang dari segala arah. Ningki merasakan aura di sekitarnya dan memperkirakan secara kasar ada sekitar 100 ribu pembudidaya Iblis. Naga laut memiliki total 19 lantai dan 20 ribu kabin. Semua kabin ini merupakan kamar independen, satu untuk setiap orang. Ada juga sekitar 200 ribu kursi biasa. Dibandingkan kabin independen, tiket kursi ini jauh lebih murah. Namun, aura di kabin independen jelas lebih padat dibandingkan di tempat lain. Mungkin ada formasi pertahanan yang lebih baik. Ningki dan yang lainnya tinggal di lantai 11, yang mana hanya rata-rata. Namun, dia melihat yang bau dan yang lainnya juga berada di lantai 11, jadi harga di atas lantai 11 mungkin sangat berbeda. Penatua Muyang, berapa banyak kristal Iblis yang harga tiketnya seperti ini? Ningki bertanya. 200 kristal Iblis kelas menengah. Muyang bulan utara tersenyum. 200 kristal Iblis tingkat menengah setara dengan 20 ribu kristal Iblis tingkat rendah. Ningki memiliki tatapan yang agak aneh di matanya. Setan biasa benar-benar tidak mampu tinggal di tempat seperti ini. Bagi mereka, memiliki beberapa ratus kristal Iblis tingkat rendah sudah sangat murah hati. Jika mereka ingin menghabiskan 20 ribu untuk sebuah tiket, mereka harus berhenti bercocok tanam selama beberapa dekade mendatang. Jika tempat ini berharga 200 kristal Iblis kelas menengah, bagaimana dengan lantai 12? Ningki bertanya. Lantai 12 itu mahal. Satu tiket berharga 400 kristal Iblis kelas menengah. Itu dua kali lipat harganya. Muyang mengangkat kepalanya dan meliriknya. Secercah rasa iri melintas di matanya. Ini adalah laut tinta. Meski tidak terlalu berbahaya, jika mereka benar-benar bertemu monster laut, tetap berada di lantai 12 jelas jauh lebih baik daripada tetap di lantai 11. Ini karena dari lantai 12 dan seterusnya, formasi pertahanan di setiap kabin sekitar 50% lebih kuat dibandingkan yang ada di lantai 11. Lantai 12 berharga 400 kristal Iblis kelas menengah. Harga lantai 19. Ningki tiba-tiba merasa ini adalah cara menghasilkan uang. Belum lagi harga kabin di lantai 19, ada lebih dari 700 kabin di lantai ini. Menurut perhitungan 200 kristal ajaib kelas menengah per kabin, tiket di lantai ini akan berharga lebih dari 100 ribu kristal ajaib kelas menengah. Berapa penghasilan seluruh Naga Laut dengan menyelesaikan seluruh rute? Ningki tidak terlalu yakin, tapi dia yakin jumlahnya banyak. Dia akhirnya mengerti mengapa pemilik Naga Laut bersedia menggunakan artefak Iblis tingkat tinggi yang sangat langka untuk mengangkut penumpang. Hadiahnya terlalu besar. Tuan Muda Beiksuan, kursi di lantai 19 biasanya disediakan untuk teman-teman pemilik Naga Laut, atau mereka yang berada di puncak alam manusia Iblis. Setan biasa tidak akan bisa duduk di sana bahkan jika mereka memilikinya. Uangnya, bisa dibilang tidak ada pasar untuk itu. Muyang bulan utara merendahkan suaranya dan berkata. Pemilik Naga Laut. Mata Ningki bergerak sedikit, Naga Laut adalah senjata Iblis tingkat tinggi, tingkat budidaya pemiliknya tidak boleh rendah, bukan? Apakah itu dikendalikan oleh dia secara pribadi? Pemilik Naga Laut adalah manusia Iblis puncak dan telah mengangkut penumpang ke sini selama lebih dari 3.000 tahun. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, atau dari suku atau klan mana dia berasal. Namun, ku dengar dia mengenal banyak orang. Keberadaan Iblis bumi, jadi tidak ada yang berani menimbulkan masalah pada Naga Laut. Seluruh rute dikendalikan olehnya secara pribadi. Jika tidak, artefak Iblis tingkat tinggi tidak akan mampu mendapatkan harga setinggi itu. Kata Muyang Bulan Utara. Jadi begitu. Ningki mengerti. Ini setara dengan menyewa manusia Iblis puncak untuk melindunginya. Meskipun penumpangnya terlalu banyak dan dia mungkin tidak bisa melindungi mereka semua, jika ada bahaya di Laut Tinta, setidaknya akan ada Iblis manusia puncak yang akan mengurusnya. Inilah alasan mengapa Naga Laut memiliki begitu banyak penumpang. Ledakan. Terdengar suara keras. Ningki merasakan Naga Laut bergetar hebat. Sesaat kemudian, jaraknya sudah beberapa kilometer dari pelabuhan Laut Tinta. Gelombang hitam besar muncul dari bagian belakang kapal. Kecepatan kapal sangat mencengangkan. Hanya dalam beberapa detik, pelabuhan Laut Tinta sudah menjadi titik hitam. Naga Laut tidak tenang saat kapal berlayar. Terdengar sorakan dan raungan dari geladak. Itu sangat meriah. Segala macam program dimulai secara bertahap. Ini seperti kapal pesiar mewah yang pernah dinaiki Ningki di bumi. Ada berbagai macam program hiburan untuk dimainkan para tamu. Ningki tidak menyangka Iblis-Iblis ini begitu menarik dan cerdas. Tuan Muda Beiksuan, ku dengar para Iblis dari suku Laut Fata Morgana sedang melakukan Perang Besar Keabadian dan Iblis. Maukah kamu ikut denganku? Melihat Ningki dan Nordmoonmu yang telah menyelesaikan percakapan mereka, Nordmoon Lengki uragu-ragu sebelum berjalan ke arah Ningki dengan sedikit antisipasi di matanya. Perang Besar Antara Dewa dan Iblis. Ningki sedikit terkejut. Perang Besar Keabadian dan Iblis suku Laut Meraj tidaklah buruk. Aku cukup beruntung bisa menyaksikannya sekali. Ku dengar itu adalah jejak yang ditemukan suku mereka di Batu Misterius yang telah diwariskan entah sudah berapa tahun. Saat itu, suku Merajsi melindunginya, mencegah siapapun menontonnya. Penampilan mereka saat ini hanyalah ilusi, jadi tidak perlu terlalu memperhatikan apakah itu asli atau palsu. Muyang bulan utara tersenyum tipis. Lanruo sepertinya ingin berkultivasi daripada menonton apa yang disebut Perang Besar Keabadian dan Iblis. Setelah meminta izin Ningki, dia bersembunyi di kabin. Dia belum sepenuhnya memahami mantra yang diajarkan Ningki sebelumnya. Penatua Muyang, beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah batu perekam, jadi gambaran Perang Besar Dewa dan Iblis pasti nyata. Itu pasti pernah terjadi sebelumnya. Kata Lengkiu Bulan Utara. Ya, karena wanita muda itu mengatakan itu nyata, maka itu jelas nyata. Muyang Bulan Utara terkekeh. Lengkiu Bulan Utara memutar matanya. Saat ini, Ningki tersenyum. Kalau begitu ayo pergi dan melihat bersama. Mendengar itu, Lengkiu Bulan Utara berteriak kegirangan. Dia langsung meraih lengan Ningki dan melewati Iblis-Iblis itu, berjalan menuju geladak. Melihat ini, North Moon Muyang tersenyum dan perlahan mengikuti di belakang mereka. Tidak peduli seberapa lambatnya dia, dia menjaga jarak sekitar 10 meter dari mereka berdua sepanjang waktu. Bukankah itu Lengkiu Bulan Utara? Hubungannya dengan Tuan Muda Beik Suan sepertinya tidak normal. Set, diamlah. Begitu yang Gou keluar dari kabin, dia melihat Lengkiu Bulan Utara menarik Ningki kegeladak dengan erat. Matanya langsung dipenuhi amarah. Saudaraku, orang ini terlalu hina. 1995 Di dek naga laut, rasanya seperti pasar. Banyak setan yang mendirikan bisnis mereka di sini. Ketika Ningkiu Bulan Utara tiba di geladak, mereka sudah melihat banyak setan bertukar sumber daya budidaya secara pribadi. Ada berbagai pil, ramuan spiritual, dan bahan untuk menempa. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Namun, barang yang benar-benar berharga tidak dapat diambil dalam situasi seperti ini. Bagi banyak orang, ini hanyalah masalah kecil. Tak jauh dari situ, ada sebuah tempat yang ditutupi tenda hitam. Berdiri di pintu masuk adalah dua setan kurus yang tingginya hanya 1,2 meter. Aura mereka tidak terlalu kuat, hampir sama dengan trio Duolu. Namun, mata mereka sangat cerah, seolah-olah mereka sangat tertarik padanya. Kemampuan ilahi bawaan iblis ini seharusnya hanya ilusi. Mata Ningkiu bergerak sedikit. Kalian berdua, apakah kalian ingin melihat perang besar dewa dan iblis? 100 kristal ajaib tingkat rendah per orang sudah cukup. Kedua iblis itu segera bertanya dengan penuh semangat ketika mereka melihat Ningkiu Bulan Utara tiba di pintu masuk tenda. Ningkiu menemukan bahwa pihak lain tidak punya urusan apapun, para iblis yang lewat paling banyak akan meliriknya, dan kemudian pergi tanpa ragu-ragu. Jelas sekali, tidak ada gunanya bagi mereka menghabiskan 100 kristal ajaib tingkat rendah hanya untuk menonton pertunjukan ilusi. Alasan lainnya adalah perang besar antara dewa dan iblis telah berlangsung lama, dan pastinya ada banyak iblis yang menontonnya di awal, namun seiring berjalannya waktu, tentu saja, tidak ada iblis yang mau menontonnya. Tuan Muda Beik Suan, Anda boleh masuk dengan Nona. Saya sudah melihatnya, jadi saya tidak akan pergi kali ini. Nord Moon Mu yang tiba di belakang mereka berdua dan tersenyum. Ningki mengangguk, dan melemparkan dua kristal ajaib kelas menengah. Kedua iblis suku laut ilusi melihatnya, dan sedikit kegembiraan segera muncul di wajah mereka. Mereka dengan hormat memimpin Ningki ke dalam tenda. Begitu mereka memasuki tenda, Ningki menemukan bahwa itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Tenda itu tampak sangat kecil di luar, tetapi di dalamnya sebesar langit berbintang. Lengki U Bulan Utara melihat sekeliling dengan sikap agak mabuk. Ini adalah ilusi. Ningki mengingatkannya melalui transmisi suara. Baru pada saat itulah Lengki U Bulan Utara kembali sadar. Namun, dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang ilusi suku Merajsi. Mereka benar-benar suku yang terkenal karena ilusinya. Hanya dua tamu. Lupakan saja, ayo lakukan ini beberapa tahun lagi, lalu kita mundur dari bisnis ini. Ya, beberapa desahan terdengar dari balik layar. Pada saat berikutnya, Ningki dan Northmoon Lengki U menemukan bahwa pemandangan di sekitar mereka berubah dengan kecepatan yang terlihat. Segera, ruang seperti jurang yang gelap gulita langsung berubah menjadi negeri dongeng yang dipenuhi dengan Ki Abadi. Keduanya berdiri di tengah lautan awan putih, lautan awan yang bergulung terus-menerus melayang di bawah kaki mereka. Sayangnya, konsepsi artistik semacam ini segera rusak. Mereka menemukan bahwa awan di sekitar mereka semakin merah, berlumuran darah. Kadang-kadang, anggota badan yang patah dan puing-puing melayang lewat, diikuti dengan semburan suara perkelahian di ruang sunyi. Gerombolan sosok tiba-tiba muncul di sekitar mereka berdua, saling bertarung. Satu sisi dipenuhi dengan Ki Abadi, sementara sisi lainnya dipenuhi setan yang melolong. Kedua belah pihak tampaknya telah menjadi musuh Bebu Yutan selama puluhan ribu tahun, saling membunuh sampai mati. Setiap saat, ada orang yang sekarat. Aura yang menakutkan. Ketakutan memenuhi mata lengkiu bulan utara. Dia tanpa sadar meraih lengan Ningki dengan erat. Aura orang-orang yang bertarung ini sangat menakutkan. Bahkan iblis bumi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Mereka mungkin berada di atas level Skyfin. Kata Ningki. Apakah ini nyata? Secercah keraguan melintas di mata bulan utara lengkiu. Dia awalnya percaya bahwa perang besar keabadian dan iblis itu nyata, tetapi ketika dia benar-benar menyaksikan adegan ini, dia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang mencemoha perang besar keabadian dan iblis, percaya bahwa itu semua dibuat oleh Laut Fata Morgana. Suku. Bagaimana bisa ada begitu banyak makhluk tingkat Skyfin di dunia ini? Dia tidak menyadari bahwa tatapan Ningki menjadi semakin serius, karena dia menemukan beberapa sosok yang dikenalnya di antara orang-orang yang berkelahi. Seorang anak di atas roda angin dan api mengayunkan tombaknya, menusukkannya dalam-dalam ke kepala iblis. Iblis itu mati di tempat, tetapi pada saat berikutnya, iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Anak itu bukan tandingannya, dan langsung terluka parah. Segera setelah itu, sebuah pagoda turun dari langit, menyelamatkan anak itu dari kelompok setan. Sebelum makhluk abadi berwajah galak yang memegang pagoda itu bisa mengatakan apapun, kilatan pedang melintas di saat berikutnya. Dia dibelah menjadi dua bersama dengan pagoda. Di saat yang sama, terdengar suara siulan saat anak panah menusuk punggung anak itu. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Neza, Li Jing. Ekspresi Ningki menjadi semakin serius. Dia teringat saat dia memasuki Tower of State of Mind di Twilight Night Alchemy Rang. Di Tower of State of Mind, dia melihat Neza dipenuhi anak panah, serta Li Jing yang kehilangan separuh pagodanya. Tak lama kemudian, Ningki melihat seekor naga emas menyerbu ke tengah-tengah para iblis, membunuh ratusan iblis dengan satu serangan. Kekuatan naga emas bahkan lebih menakutkan daripada banyak makhluk abadi, tetapi sebelum ia dapat menunjukkan kekuatannya, iblis setinggi beberapa ribu meter turun dari langit. Naga emas itu seperti cacing tanah di hadapannya. Iblis itu meraih kepala naga emas itu dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Dengan gigitan dan tarikan, naga emas itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Selain kepalanya yang masih terpelihara dengan sempurna, sisa dagingnya tersedot ke dalam perut iblis, memperlihatkan tulang putihnya yang mengerikan. Iblis itu mencibir dan dengan santai membuang naga emas yang sekarat itu sebelum menyerbu ke medan perang. Dia mulai membantai secara sembarangan. Tidak ada satupun makhluk abadi yang bisa menahan satu pukulan pun darinya. Dengan satu pukulan, ratusan makhluk abadi akan menjadi abu dengan jeritan yang menyedihkan. Tiba-tiba, sosok muncul di samping Ningki dan Lengkiu Bulan Utara. Karena betapa mendalamnya situasi yang terjadi, Lengkiu Bulan Utara terlonjak ketakutan. Tatapan Ningki malah tertuju pada sosok itu. Itu adalah seorang lelaki tua dengan kocokan ekor kuda. Ada bintang emas di antara alisnya. Wajahnya sedih, tapi matanya dipenuhi amarah. Mereka berbohong padaku. Mereka berbohong padaku. Taibai, kenapa mereka belum datang? Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setan-setan ini terlalu menakutkan. Ketika mereka melihat lelaki tua itu muncul, para makhluk abadi di sekitarnya berkumpul dan menatapnya dengan marah. He he. Orang tua itu tertawa getir. Mereka ingin memusnahkan garis keturunan abadi kuno kita. Kali ini kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Berengsek. Beberapa makhluk abadi meraung marah ke langit. Silsila abadi kuno. Ningki mau tidak mau menggosok cincin di tangannya. Ketika dia memakai cincin ini saat itu, sistem telah memberitahunya bahwa dia telah menjadi penerus makhluk abadi kuno. Pada saat ini, iblis yang telah memakan naga emas itu mencibir dan membanting telapak tangannya ke arah Ningki. Bayangan besar membayangi semua orang, dan lengkiu bulan utara tanpa sadar menutup matanya. Cek, beraninya kamu, iblis. 1996. Orang bijak yang agung. Mata Ningki berkedip dan dia mengangkat kepalanya. Dia tahu ini hanyalah ilusi, jadi dia tidak merasa takut sama sekali. Seberkas cahaya keemasan melesat di udara, mendarat dengan keras di atas iblis itu. Sepotong ketakutan muncul di mata iblis itu, dan dengan jeritan yang menyedihkan, dia hancur. Setan-setan lainnya meraung dan menyerang ketika mereka melihat ini. Saat berikutnya, Ningki akhirnya melihat pemilik cahaya kemasan. Ia mengenakan rantai emas, sepatu berjalan di awan yang terbuat dari akar teratai, dan mahkota emas ungu dengan sayap burung finiks. Ia memegang tongkat emas yang besar dan menghalangi jalan semua orang dengan anggun. Ia memandang renda iblis-iblis yang berkerumun seperti gunung dan lautan, dan matanya dipenuhi dengan sedikit ketidakteraturan. Orang bijak yang agung ada di sini. Kita terselamatkan. Orang bijak yang agung, Neza dan Li Jing telah tewas dalam pertempuran. Tolong balas dendam mereka, orang bijak yang agung. Beberapa makhluk abadi menangis darah saat mereka melolong dengan marah. Kamu setan, kamu layak mati. Kamu layak mati. Ia meraung ke langit dan mengayunkan tongkat emasnya. Kemanapun ia lewat, iblis-iblis itu menyebar ke udara seperti debu. Itu pada dasarnya telah memusnahkan semua iblis di sana dalam sekejap. Ini. Lengkiu bulan utara membuka matanya dan kebetulan melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Ketidakpercayaan memenuhi wajahnya saat dia menatapnya dengan tatapan kosong. Tiba-tiba ia menundukkan kepalanya, memperlihatkan wajah monyet. Matanya bagaikan kilat saat ia menatap Nengki dan Lengkiu bulan utara dengan dingin. Keduanya bergidik di dalam, hanya merasakan darah di tubuh mereka melonjak. Lengkiu bulan utara tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah, sementara Nengki dengan paksa menekannya. Pada saat berikutnya, lingkungan sekitar berubah, kembali normal. Tuan Muda Beik Suan, sepertinya dia telah melihat kita sebelumnya. Mengapa, bukankah ini hanya ilusi? Lengkiu bulan utara menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia sangat terkejut dan mau tidak mau bertanya. Itu memang ilusi. Mungkin dia sedang melihat batu misterius yang kebetulan merekam ini. Kata Nengki tegas. Nengki berkata dengan suara rendah. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana hasil pertarungannya. Dia telah belajar dari Little Six tentang perang besar dewa dan iblis. Suku iblis dikalahkan, dan bahkan benua suku iblis pun dihancurkan. Namun, ada petunjuk tentang sesuatu yang tidak sesederhana itu dalam pesan tadi. Jelas bahwa para dewa telah ditipu. Bala bantuan yang seharusnya datang tidak kunjung datang. Orang tua yang dikenal sebagai Taibai mengatakan bahwa seseorang ingin memusnahkan dewa kuno. Ketika Nengki memikirkan kembali apa yang dia lihat di menara pikiran, dia curiga bahwa orang-orang ini telah ditipu sampai mati. Tapi, akankah keberadaan legendaris di bumi, yang dikatakan sangat kuat dan hampir menembus langit, akan mengikuti jejak mereka? Perang besar keabadian dan iblis telah berakhir. Ku harap aku tidak mengecewakanmu. Setan pendek berjalan ke sisi keduanya dan berkata sambil tersenyum. Setiap iblis yang menyaksikan perang besar keabadian dan iblis untuk pertama kalinya pada dasarnya memiliki ekspresi yang sama dengan keduanya. Lengkiu bulan utara memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, tetapi tidak peduli apa yang dia tanyakan, iblis itu menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak tahu. Adegan ini seharusnya masih ada kan? Bisakah saya melihat bagian belakangnya? Nengki tiba-tiba bertanya. Iblis pendek itu sedikit terkejut dengan hal itu. Setelah itu, sedikit ejekan muncul di matanya. Tuan, memang ada sebagian kecil dari pemandangan itu, tapi hanya makhluk Skydemon yang berhak melihatnya. Skydemon? Iya, iya, aku mengerti. Nengki menganggup dengan acu tak acu dan meninggalkan tenda bersama Northmoon Lengkiu. Setelah meninggalkan tenda, Lengkiu bulan utara dengan jelas menghela nafas lega. Dia pernah mengalami depresi berat sebelumnya. Sulit untuk membayangkan jika keberadaan dari kejadian sebelumnya muncul di sini, tempat dia tinggal mungkin akan hancur berkeping-keping. Nona muda, apakah kamu baik-baik saja? Bulan utaramu yang melihat kulit bulan utara Lengkiu agak pucat, jadi dia bertanya dengan tergesa-gesa. Elder mu yang, aku baik-baik saja. Hanya saja. Lengkiu bulan utara ragu-ragu. Nona muda, tidak perlu khawatir. Perang besar kaum abadi dan iblis hanyalah sebuah adegan yang dibuat oleh suku merajsi. Bagaimana bisa ada ahli di level seperti itu di dunia ini? Bulan utaramu yang terkekeh. Dia tahu dari tatapannya bahwa dia memang tidak mempercayainya. Rasanya seperti menjalani kehidupan biasa di bumi. Ketika Anda berusia lima puluhan atau enam puluhan, seseorang tiba-tiba memberitahu Anda bahwa ada seseorang di dunia ini yang dapat menghancurkan tank atau pesawat dengan satu pukulan. Apakah Anda percaya? Siapapun dengan pemikiran normal tidak akan pernah memilih untuk mempercayai omong kosong seperti itu. Iya. Lengkiu bulan utara mengangguk. Dia mulai condong ke penjelasan North Moon Mu yang, Benar sekali, bagaimana bisa ada eksistensi setingkat itu di dunia ini? Jika tidak, pasti akan ada legenda yang tertinggal, serta jejak perang besar dewa dan iblis. Hanya Ningki yang tahu bahwa jejak perang besar keabadian dan iblis berada di benua yang hancur di bawah kaki mereka. Di kejauhan, Yang Gou menatap Ningki dengan dingin. Dia kebetulan melihat mereka berdua keluar dari tenda, dan Lengkiu bulan utara meraih lengan Ningki dengan kuat. Ningki sepertinya merasakan tatapan dingin Yang Gou. Dia berbalik dan kebetulan bertemu dengan tatapan Yang Gou. Jika kamu terus mencari, aku akan mencungkil matamu. Ningki berkomunikasi dengannya sambil tersenyum. Yang Gou terkejut, seolah dia tidak pernah menyangka Ningki akan mengancamnya seperti ini. Dia sangat marah sampai giginya hampir patah. Namun, dia tahu dia bukan lawan Ningki, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah berbalik dengan penuh kebencian. Dia merasa sangat terhina. Dia diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri bahwa suatu hari, dia akan membuat Ningki membayar. Lengkiu bulan utara sepertinya kelelahan setelah menyaksikan perang besar dewa dan iblis. Dia tidak punya keinginan untuk terus berjalan-jalan, jadi dia kembali ke kabin untuk beristirahat. Ningki berjalan-jalan dengan santai sebelum kembali ke kabinnya sendiri untuk duduk dan berkultivasi. Beberapa hari kemudian, Naga Lao tiba-tiba gemetar seolah bertabrakan dengan sesuatu. Ningki perlahan membuka matanya, dan sedikit ketegasan muncul di matanya. Saat dia keluar dari kabin, sudah ada kerumunan orang di luar. Jangan bilang kita bertemu binatang eksotis dari Laut Tinta. Lanruo agak khawatir. Sepertinya ke arah geladak. Jangan ke sana. Mari kita lihat situasinya dulu, katamu yang bulan utara tegas. Di geladak, lolongan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Benda-benda seperti kilat hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari Lautan Tinta, dan masing-masing secara langsung merenggut nyawa iblis. Setan-setan di geladak itu, seolah-olah sudah gila, berlari ke arah kabin, tetapi mereka tidak memiliki tiket, dan diblokir oleh barisan di pintu masuk kabin, tidak dapat masuk. Segera, petir hitam sepertinya memperhatikan mereka dan langsung membunuh mereka. Dalam sekejap, setidaknya 10 ribu setan telah mati karena sambaran petir hitam. Ketika lengkiu bulan utara melihat ini, rasa takut langsung memenuhi wajahnya. Dia meraih lengan ningki tanpa sadar. Dia adalah putri kecil dari klan North Moon. Meskipun dia telah menyaksikan pertarungan yang adil, ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak iblis mati tepat di hadapannya. Kamu binatang buas. Terdengar suara marah. Tuan naga laut telah mengambil tindakan. Muyang bulan utara mengungkapkan senyuman. 1997. Ular jenis apa itu? Kenapa menakutkan sekali? Beberapa setan tercengang ketika mereka melihat ke geladak. Di antara iblis yang baru saja mati, ada banyak manusia iblis tahap awal. Namun, mereka tetap dibunuh oleh ular kecil tersebut. Ular neter. Mereka adalah ular neter. Ular neter. Mata ningki bergerak sedikit. Tuan muda besuan, kami beruntung kali ini. Kami benar-benar bertemu dengan neter senake. Senyuman pahit muncul di wajah lanruo. Apa itu ular neter? Kata ningki. Dikatakan bahwa laut tinta dulunya berwarna biru, tetapi suatu tahun, tiba-tiba berubah menjadi hitam. Pada saat itu, beberapa ahli tahap iblis bumi pergi ke laut tinta untuk menyelidiki alasannya, dan akhirnya menemukan bahwa neter ular telah datang ke laut tinta. Ular neter itu panjangnya ribuan kaki, dan bercokol di kedalaman laut tinta. Laut tinta diwarnai hitam oleh neter devil ki yang dipancarkannya. Budidaya ular neter ini sangat luar biasa menakutkan. Para ahli tahap iblis bumi bertarung dengannya, dan pada akhirnya, hanya satu yang lolos hidup-hidup. Sisanya ditelan olehnya. Ular neter kecil ini seharusnya adalah keturunan nenek moyang ular neter itu. Lanruo tersenyum pahit. Ki iblis dunia bawah. Ningki tiba-tiba mengerti. Tak heran jika air lautnya tidak benar-benar hitam. Saat mendarat di tanah, tampak seperti air laut biasa. Ternyata warna tubuhnya disebabkan oleh demon ki. Jika apa yang dikatakan Lanruo benar, bukankah itu berarti ada keberadaan mengerikan di kedalaman laut tinta yang bisa membunuh seorang penggarap tahap iblis bumi. Setelah kematian neter senakes di geladak, gelombang tiba-tiba muncul di laut. Kemudian, neter senake yang tak terhitung jumlahnya keluar dari laut dan menyerang lelaki tua di geladak. Pada saat yang sama, neter senake yang tak terhitung jumlahnya melompat ke udara di sekitar naga laut. Banyak iblis yang tidak sempat melarikan diri langsung dibunuh oleh ular neter tersebut. Pu-pu-pu. Ningki melambaikan tangannya beberapa kali, dan beberapa ular neter terpotong menjadi dua bagian, jatuh di kaki mereka. Kembali ke kabin, ada formasi di dalam. Dengan itu, dia hendak menarik lengki ubulan utara ke dalam kabin. Lanruo juga sudah siap, siap untuk kembali ke kabin kapan saja. Namun sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, ombak di sekitar mereka naik ke langit. Kemudian, ratusan kali lebih banyak ular neter menyerang naga laut. Dalam sekejap, bahkan formasi di kabin dirusak oleh neter senakes. Iblis yang lebih lemah dibantai dengan sangat cepat oleh pasukan neter senakes. Kelompok Ningki bernasib lebih baik, tetapi muyang bulan utara dan lanruo berada di tengah-tengah manusia iblis. Neter senakes sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat membunuh mereka dalam waktu singkat. Ningki jauh lebih kuat dari mereka berdua, jadi dia bergerak melalui lautan neter senakes dengan mudah. Lengki ubulan utara dilindungi oleh Ningki setiap kali dia menghadapi bahaya. Tidak jauh dari situ, Yang Go, Yang Yingwei, Dao'en dan rekan-rekannya menjadi bingung. Beberapa elit iblis dari kota gunung yang telah dibunuh oleh ular neter bahkan sebelum mereka dapat mencapai pegunungan iblis leluhur. Tuan naga laut, kami di sini untuk membantumu. Tiba-tiba, serangkaian lolongan melengking terdengar dari kabin di atas lantai sebelas. Melihat ini, iblis di dekatnya melihat sekitar 20 hingga 30 sosok menerobos udara. Dilihat dari aura mereka, yang terlemah berada di manusia iblis tingkat menengah, dan yang terkuat berada di manusia iblis tingkat akhir. Setiap serangan mereka bisa membunuh puluhan neter senakes. Dengan bantuan mereka, semua orang tiba-tiba merasakan tekanan di sekitar mereka berkurang banyak. Tuan Muda Yuji Ketika beberapa jenius ras iblis melihat manusia iblis tahap akhir yang telah membantu, mereka langsung berteriak kaget. Mata mereka dipenuhi ekstasi. Tampaknya bagi mereka, manusia iblis tahap akhir ini memberi mereka rasa aman yang lebih besar daripada Master Naga Laut, yang merupakan manusia iblis lingkaran penuh. Ada Peri Bicong juga. Tuan Ilahi Huang Huang, dia di sini juga. Untuk dapat disebutkan namanya dengan mudah, mereka adalah keajaiban alami yang terkenal. Selain ketiganya, keajaiban lainnya juga tidak bisa dianggap remeh. Keajaiban iblis di dekatnya segera menjadi bersemangat setelah mendengar ini. Dengan banyaknya keajaiban yang membantu mereka, mungkin mereka akan mampu bertahan dari krisis ini. Dengan mengingat hal tersebut, serangan mereka juga menjadi lebih ganas dan kuat. Semakin banyak iblis yang bergegas ke geladak dan bertarung bersama para keajaiban itu. Ningki tidak pergi ke geladak. Situasi di geladak sebenarnya tidak mendesak. Banyak iblis yang bergegas ke geladak memiliki mentalitas dilindungi oleh kelompok bakat surgawi ras iblis. Secara relatif, tanpa Master Naga Laut di sekitar lambung kapal, akan lebih mudah bagi ular neter untuk menerobos. Satu demi satu neter senake dipotong menjadi dua oleh Ningki. Ningki berdiri di pintu kabin, dan tidak ada seekor ular hitam pun yang bisa melewatinya dan bergegas masuk ke dalam kabin. Karena ular hitam dan kekuatannya yang rendah, iblis di dekatnya tidak yakin bahwa mereka dapat mencapai geladak hidup-hidup. Ketika mereka menyadari bahwa Ningki dapat dengan mudah membunuh neter senakes, mereka semua berkumpul di sekitar Ningki. Tuan Muda Besuan, selamatkan aku. Seekor neter senake menggigit bahu iblis. Iblis itu memandang Ningki dengan putus asa dan meraung. Ningki menganggap orang ini familiar. Dia seharusnya menjadi talenta surgawi dari ras iblis dari kota Yansan. Ningki mengambil kesempatan untuk membunuh neter senake. Namun, neter senake bukan hanya serangan fisik sederhana. Mulutnya sepertinya mengandung racun mematikan yang bisa dengan cepat membunuh iblis. Setelah iblis itu digigit, wajahnya dengan cepat berubah menjadi hitam. Dia meninggal di depan Ningki dengan ekspresi yang tidak pasrah. Banyak ras iblis kebanggaan surga yang telah berpisah dari Yang Gou dan teman-temannya bersembunyi di belakang Ningki seolah-olah mereka sudah gila. Adapun Yang Gou dan Dao En, mereka pernah muncul di geladak pada suatu waktu. Di bawah perlindungan Tuan Naga Laut, Tuan Muda Yuji, Peri Bicong, Dewa Huang-Huang, dan banyak ahli kebanggaan surga lainnya, mereka tidak terlalu terpengaruh. Pertempuran ini berlangsung sekitar setengah hari. Akhirnya, tidak ada lagi neter senake di Laut Tinta. Kehendak spiritual guru naga laut bergerak sedikit, dan kapal naga laut pun melaju menjauh. Tuan Naga Laut, mengapa ular neter ini tiba-tiba muncul? Tuan Yuji menangkupkan tangannya. Master Naga Laut meliriknya. Aku khawatir hanya neter senake sendiri yang tahu. Akhirnya kita aman. Setan menghela nafas dan menghela nafas lega. Namun, dia memperhatikan bahwa semua orang memandangnya dengan aneh. Ular neter ini masih muda. Dengan begitu banyak orang mati, orang tua mereka mungkin akan mengejar kita untuk membalas dendam. Kita tidak bisa dianggap aman selama kita tidak mendarat. Peri Bicong berkata dengan tenang. Semua iblis memucat. Bahkan ular muda pun sangat kuat. Kali ini, setidaknya 20 ribu setan telah mati di kapal naga laut. Jika orang tua mereka mengejar mereka, berapa banyak lagi yang akan mati? Pada saat itu, selain ahli seperti master naga laut, iblis lainnya mungkin akan mati. Tuan Muda Beik Suan, saya pikir kita harus meninggalkan kapal naga laut. Lan Ruo menyarankan dengan ekspresi serius. Muyang bulan utara menggelengkan kepalanya. Laut tinta tidak ada batasnya. Jika kita tidak tetap berada di kapal naga laut, kita masih berada dalam bahaya. Ketika saatnya tiba, tanpa perlindungan seseorang seperti master naga laut, kita mungkin akan mati di laut tinta. Laut. Kita tidak bisa maju atau mundur. Apa yang harus kita lakukan? Wajah Lan Ruo pucat pasti. Semuanya, kembalilah. Karena kalian berada di kapal naga laut, aku akan membantumu mencapai tujuan dengan selamat. Apa yang akan terjadi akan datang. Tidak ada gunanya khawatir. Master naga laut melambaikan tangannya. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia menghilang dari pandangan semua orang. Kakak senior, saya yang go dari kota Yanshan. Saya murid terdaftar guru. 1998. Apakah dia masih menginginkan kakinya? Orang ini bahkan bukan manusia iblis, namun dia adalah adik junior Tuan Muda Yuji. Bagaimana mungkin? Kudengar Tuan Muda Tuan Yuji adalah tetua kedua dari Aula Disiplin, Davis. Aku bahkan melihatnya mengejar leluhur naga iblis beberapa waktu lalu. Aku ingin tahu apakah leluhur naga iblis sudah mati atau belum. R. Kenapa dia mengejar leluhur naga iblis? Alasannya sangat aneh, jadi sebaiknya kita tidak bertanya terlalu banyak. Sayang sekali, jika saya tahu orang itu juga murid Sir Davis, saya seharusnya mencoba untuk mendapatkan dekat dengannya tadi. Kata manusia iblis tingkat menengah dengan menyesal. Pandangan semua orang terhadap yang go segera mengalami perubahan drastis. Ada yang iri, ada yang cemburu. Secara khusus, Duane dan yang lainnya terkejut dengan tindakan yang go yang tiba-tiba, tetapi ketika mereka mendengar apa yang dia katakan, mereka langsung menjadi sangat terkejut. Dia benar-benar menjadi murid Tuan Davis. Berapa banyak kristal iblis yang dihabiskan keluarga yang kali ini? Mereka sudah menebak dengan benar. Harga yang dibayar keluarga yang sangat mahal. Biasanya, iblis yang tidak akan pernah membayar harga sebesar itu untuk posisi yang sangat kecil sebagai murid nominal. Namun, keluarga yang telah menyinggung Ningki dan klan Bulan Utara karena yang go, jadi situasi mereka di kota Gunung Yan sangat berbahaya. Jika mereka masih tidak melakukan apapun, keluarga yang mungkin akan dilahap oleh upaya gabungan dari enam klan lainnya tidak lama lagi. Yang go awalnya berencana mengungkap masalah ini setelah pertempuran di Menprodigis. Namun, dia baru saja melihat Ningki membunuh Nethersnake dengan begitu mudah, yang membuatnya ketakutan, dan sekarang dia tiba-tiba melihat Tuan Muda Yuji di kapal juga. Ini adalah murid langsung pertama Davis. Jika dia tidak naik sekarang, kapan dia akan menunggu kesempatan seperti ini? Yang go dari kota Gunung Yan. Murid kehormatan guru. Tuan Muda Yuji sedikit mengernyit saat secercah keraguan melintas di matanya. Dia tidak pernah tahu bahwa gurunya telah menerima murid kehormatan lainnya. Apakah pria ini mencoba mendekatinya dan berpura-pura menjadi dirinya? Kakak senior, silakan lihat. Yang go mengeluarkan tablet giyok. Ketika Tuan Muda Yuji melihat tablet itu, tatapannya langsung sedikit berubah. Dia menganggup dan berkata, ya, itu benar-benar tablet murid kehormatan. Kapan kamu menjadi murid kehormatan guru? Kenapa aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya? Kakak tertua, aku belum resmi menjadi murid guru. Guru hanya akan menerimaku sebagai murid setelah pertempuran pilihan surga dari ras iblis. Yang go berkata dengan hormat. Oke, aku mengerti. Tuan Muda Yuji menganggup pelan. Dia sangat jelas bahwa gurunya terkadang menggunakan kuota murid nominal untuk menukar sumber daya budidaya di berbagai suku. Belum lagi apakah murid nominal ini bisa mendapatkan ajaran guru yang sebenarnya, akan sulit bagi mereka untuk tinggal di kota raksasa Lucifer untuk waktu yang lama di masa depan. Satu-satunya keuntungan adalah setelah menjadi murid nominal gurunya, mereka bisa bertindak sedikit lebih tidak bermoral. Bagaimanapun, Davis adalah penatua kedua dari balai penegakan hukum suku Lucifer. Identitasnya luar biasa. Peri Bichong dan Dewa Penguasa Huang Huang menatap Yang Go sambil tersenyum tipis. Jelas sekali, mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Tuan Yuji. Yang Go sangat senang saat melihat Tuan Muda Yuji mengakui identitasnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menegakkan punggungnya dan menatap Ningki dengan rasa puas diri di matanya. Tuan Muda Beisuan, orang ini benar-benar menjadi murid Davis. Saya khawatir dia akan mengincar Anda dalam pertempuran jenius ras iblis ini. Lan Ruo berkata dengan ekspresi jelek. North Moon Muyang juga tercengang dengan hal ini. Dia tanpa sadar memandang ke arah bulan utara Lengkiu. Nona Muda, kamu sudah tahu tentang ini. Melihat bagaimana ekspresi North Moon Lengkiu tetap sama, North Moon Muyang sedikit terkejut. Lengkiu bulan utara mengangguk. Ekspresinya dingin, dan sikapnya terhadap Yang Go tidak berubah karena ini. Dia masih membenci orang ini. Jalang, akan ada hari di mana kamu berlutut di hadapanku dan memohon ampun. Yang Go menatap Lengkiu bulan utara dengan dingin. Dia sangat marah. Beberapa hari berikutnya damai. Mereka tidak menemukan binatang eksotis apapun, dan ular bawah juga tidak mengejarnya. Selama beberapa hari terakhir, Yang Go mengikuti di belakang Tuan Muda Yuji sepanjang waktu, menyebut dirinya sebagai adik laki-lakinya. Selain Yang Yingwei dan keturunan keluarga yang lainnya, Duain dan yang lainnya secara bertahap menjauh darinya. Lagipula, perbedaan status antara mereka dan Tuan Muda Yuji begitu besar sehingga mereka bahkan tidak punya hak untuk mengikuti di belakangnya tanpa malu-malu. Di sisi lain, keberadaan manusia iblis di tengah-tengah lainnya dapat berbicara sedikit dengan Tuan Muda Yuji dan yang lainnya, tetapi Tuan Muda Yuji sangat dingin. Selain sering berbicara dengan Peribi Chong dan Dewa Huang Huang, dia pada dasarnya meremehkan iblis lainnya. Pada hari ini, setan tiba-tiba-tiba di depan kabin Ningki dan mengetuk pintu. Apa masalahnya? Ningki membuka pintu dan melihat setan yang tidak dia kenali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Aura iblis itu mirip dengan Mu yang Bulan Utara, manusia iblis pertengahan. Aku akan bertukar tempat duduk denganmu. Bagaimana? Setan itu memandang Ningki sambil tersenyum. Aku tidak akan berpindah tempat duduk. Dengan itu, Ningki hendak menutup pintu, tetapi iblis itu mengulurkan kakinya untuk menghentikannya. Ningki melirik kakinya sebelum kembali menatapnya. Iblis itu terus tersenyum dengan cara yang sulit diatur saat dia memandang Ningki dengan cara yang sedikit provokatif. Kamu harus berpindah tempat duduk hari ini, mau atau tidak. Ningki tersenyum. Dia melihat melewati bahu iblis itu dan melihat yang Gou dan yang lainnya sepertinya memperhatikan mereka dari jauh. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah kamu masih menginginkan kakimu ini? Ningki tersenyum. Apa? Setan itu sepertinya tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Ningki. Semut yang bahkan belum mencapai alam manusia iblis bertanya padanya apakah dia menginginkan kakinya atau tidak. Itu pada dasarnya. Ark, rasa sakit yang menyayat hati muncul dari pahanya. Iblis itu menundukkan kepalanya dan melihat kaki kanannya telah putus di bagian pangkalnya. Bukan itu saja. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, kakinya telah dipotong menjadi daging cincang oleh Ningki. Bagaimana ini mungkin? Setan itu menatap Ningki dengan tidak percaya. Seberapa kuatkah tubuh manusia iblis pertengahan? Bahkan jika Ningki adalah manusia iblis awal, dia tidak akan bisa melukainya sama sekali. Jadi mengapa kakinya dipotong? Bang! Pintu dibanting hingga tertutup rapat, hampir menabrak wajah iblis itu. Kemarahan muncul di matanya, dan dia ingin memaksa masuk. Namun, jika dipikir lebih jauh, bahkan jika dia bisa menghadapi Ningki atau tidak, penguasa tempat ini, Guru Naga Laut, tidak akan mengizinkannya menghancurkan Ningki. Formasi kabin tanpa alasan. Di kejauhan, Yang Gou menyaksikan dengan mulut ternganga. Piluo adalah manusia iblis tingkat menengah yang perkasa, jadi bagaimana orang itu bisa memotong kakinya dalam satu pukulan? Orang itu bahkan bisa menangani middemon human sekarang. Yang Yingwei berteriak tidak percaya. 1999. Tuan Muda Yang Gou. Pairo melihat ke bawah ke pangkal pahanya. Dengan cedera seperti itu, mustahil untuk merekonstruksi kaki tanpa setidaknya beberapa dekade. Bahkan jika kakinya direkonstruksi, mustahil untuk mencapai level sebelumnya, yang setara dengan memiliki cacat tambahan di tubuhnya. Kamu tidak memberitahuku bahwa orang ini sangat kuat. Pairo memandangi kail domba dengan ekspresi serius. Saudara Piluo, budidaya anak ini memang belum berada pada tahap manusia iblis. Yang Gou berkata dengan tenang. Biasanya, dia takut pihak lain akan membalas dendam padanya karena cedera ini, tapi sekarang berbeda. Kakak seniornya, Tuan Muda Yuji, berada di naga laut. Bahkan jika pihak lain punya sepuluh nyali, pihak lain tidak akan berani menyentuhnya. Bagaimana kamu bisa memotong kakiku sebelum mencapai tahap manusia iblis? Apa menurutmu aku tidak berada di tahap tengah manusia iblis? Ekspresi Pairo tenggelam. Ini yang Gou merasa sulit untuk menjelaskannya. Dia awalnya berpikir bahwa kecakapan pertempuran Ningki paling banyak berada pada tahap awal manusia iblis, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ningki akan mampu mengambil salah satu kaki Piluo. Kekuatan semacam ini sudah melampaui pemahamannya, dan dia tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Apa yang telah terjadi? Suara acu-ta'acu terdengar di belakang semua orang. Ekspresi yang Gou bergetar, dia buru-buru berbalik dan membungkuk. Adik laki-laki menyapa kakak tertua. Saya Piluo. Salam, Tuan Muda Yuji. Piluo membungkuk dengan satu kaki, menarik banyak tatapan penasaran. Di samping Tuan Muda Yuji berdiri peribicong dan Dewa Huanghuang. Selain keduanya, ada sekelompok besar ras iblis jenius yang mengikuti di belakang mereka. Para jenius ini tidak memiliki latar belakang yang lemah. Kali ini, mereka bepergian bersama Tuan Muda Yuji dan yang lainnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran pilihan surga dari ras iblis. Pada saat ini, melihat Piluo, yang budidayanya mirip dengan mereka, kakinya dipotong, mereka diam-diam terkejut dan ekspresi mereka berubah serius. Aku sudah bertemu Tuanmu. Tuan Muda Yuji memandang Piluo dan mengangguk ringan. Apa yang terjadi dengan kakimu? Kakak tertua, kaki kakak Piluo dipotong oleh murid langsung Raja Iblis Zun Sanpain, Beisuan. Dia hanya ingin pindah ke kabin lain, tetapi pihak lain menggunakan fakta bahwa dia adalah murid langsung Tuan Pain untuk melakukan tindakan seperti itu. Benda yang Gou berbicara lebih dulu. Murid langsung dari Zun San di Menking Pain. Ekspresi peribicong, Dewa Penguasa Huanghuang, dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada keberadaan seperti itu di Naga Laut. Kulit Piluo menjadi semakin tidak sedap dipandang, jejak niat membunuh terhadap Yang Gou muncul di dalam hatinya. Jika dia mengetahui identitas Ningki, dia pasti tidak akan berusaha menyenangkan Yang Gou dan membelanya. Tapi Yang Gou tidak segera memberitahunya identitas Ningki, jelas dia sengaja menjebaknya. Namun, dengan kehadiran Tuan Muda Yuji, Piluo tidak dapat berbuat apa-apa. Oh, murid langsung Pain. Saya hanya tahu bahwa dia memiliki tiga murid. Mereka adalah Wan Li, Su Feng, dan Pola Laba-laba. Omong-omong, Pola Laba-laba agak terkait dengan suku Lucifer saya. Saya telah melihatnya beberapa kali. Dia adalah wanita yang sangat sombong. Tuan Muda Yuji berkata dengan tenang. Ci, Peribicong tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai. Tawanya dipenuhi dengan rasa jijik yang jelas. Banyak iblis yang hadir mengetahui bahwa Peribicong memiliki beberapa konflik dengan Pola Laba-laba di masa lalu. Keduanya telah bertarung beberapa kali, dan Peribicong selalu kalah dengan selisih kecil. Ayo pergi. Karena murid langsung Pain ada di sini, kita harus pergi dan menyapanya apapun yang terjadi. Tuan Muda Yuji tersenyum tipis. Benar. Aku ingin melihat seberapa kuat saudara junior keempat dari Pola Laba-laba ini. Dia pasti sudah menjadi manusia iblis jika dia bisa memotong kaki Piluo, kan? Peribicong mencibir. Wajah Piluo menjadi gelap. Dia tidak mengatakan apa-apa. Demon Ki melonjak keluar dari pahannya dan mengembun menjadi kaki. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan kaki asli, tapi tetap saja palsu. Di sisi lain kabin, para iblis segera menjadi hormat ketika mereka melihat Tuan Muda Yuji dan yang lainnya berjalan mendekat. North Moon Mu yang kebetulan keluar dari kabin dan sedikit terkejut dengan hal ini. Ketika dia mengetahui bahwa Yang Gou sedang menatapnya dengan dingin dari dalam kerumunan, dia tiba-tiba merasakan pertanda buruk. Sesaat kemudian, Leng Kiu Bulan Utara dan Lan Ruo keluar satu demi satu. Itu dia. Dia mencoba menggunakan Tuan Muda Yuji untuk menyakiti Tuan Muda Beiksuan. Leng Kiu Bulan Utara langsung terkejut saat melihat Yang Gou. Duan dan yang lainnya berdiri di sisi lain kapal, menyaksikan ini dengan ekspresi aneh. Mereka sudah menduga bahwa Yang Gou mungkin mencoba memprovokasi mereka, ingin memberi pelajaran pada Ningki tentang naga laut. Tuan, Anda pasti sisa dari pasukan gunung yang mulia. Tuan Muda Yuji melirik ke arah North Moon Muyang dan Beiksuan sebelum akhirnya melihat ke arah Lan Ruo. Dia tahu aturan kediaman Raja Iblis. Setiap murid langsung memiliki sisa pasukan gunung yang mulia sebagai penjaga, kecuali pola laba-laba. Saya Lan Ruo dari pasukan gunung yang mulia. Lan Ruo menggenggam tangannya dengan agak kuat. Saat ini, pintu di belakang Lan Ruo terbuka, dan Ningki berjalan keluar perlahan. Dia melirik melewati semua orang dan tersenyum. Betapa meriahnya. Bolehkah aku bertanya mengapa kalian semua datang? Dia bahkan belum mencapai Demon Human. Apakah dia benar-benar murid langsung Tuan Pain? Sungguh jarang. Kelompok setan kebanggaan di belakang Tuan Muda Yuji memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Sebelumnya, mereka masih sedikit takut, berpikir bahwa Ningki mungkin adalah kuda hitam dari pertempuran kebanggaan surga ras iblis. Namun, setelah melihat Ningki dengan mata kepalanya sendiri, rasa takutnya hilang. Bahkan jika dia adalah murid iblis langit, mereka tidak akan menganggapnya serius. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Dewi Bichong mengungkapkan ekspresi aneh. Sebelum Tuan Muda Yuji dapat berbicara, dia bertanya terlebih dahulu, apakah anda benar-benar murid langsung Tuan Pain? Pola laba-laba adalah kakak perempuanmu. Iya. Ningki mengangguk sambil tersenyum. He he. Tuan Muda Yuji tersenyum. Dia awalnya ingin melihat kemampuan murid baru Pain, tapi hal itu tidak diperlukan sekarang. Meskipun mereka berdua adalah murid langsung dari keberadaan iblis bumi, status Tuan-nya Davis jauh lebih tinggi daripada status Pain. Terlebih lagi, dia adalah manusia iblis yang terlambat, sementara lawannya bahkan bukan manusia iblis. Mereka sama sekali tidak berada dalam lingkaran yang sama. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Yuji melirik Piluo dengan acuh-ta'acuh dan tersenyum pada Ningki. Apakah kamu memotong kaki Piluo? Dia tidak menginginkan kakinya lagi, jadi aku mengambilnya. Apakah ada masalah? Ningki tersenyum. Piluo mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi karena kebencian. Tiba-tiba, gelombang harapan melonjak di dalam hatinya. Dia memandang Tuan Muda Yuji, berharap dia bisa membela dirinya dan membalasnya. Omong kosong, kakak Piluo adalah manusia iblis tingkat menengah. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkan kakinya sendiri? Anda jelas melihatnya berbicara kepada saya, jadi Anda membunuhnya. Anda sudah mengambil wanita saya pergi. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Yang Gou tiba-tiba memandang Ningki dengan sedih dan marah. Jejak keganasan muncul di kedalaman matanya. Membawa seorang wanita pergi. Dua ribu. Ekspresi lengkiu bulan utara menjadi sangat jelek. Sejak kapan dia menjadi wanita Yang Gou? Yang Gou sangat berhati-hati. Duane dan yang lainnya menghela nafas dalam. Bukankah dia rela mengungkapkan rasa malunya di depan semua orang agar Tuan Muda Yuji bisa membela dirinya? Meski hanya murid kehormatan, hal ini tetap ada hubungannya dengan Marta Batdevis. Tuan Muda Yuji tidak punya pilihan selain membela dia hari ini. Benar saja, seperti dugaan semua orang, ekspresi Tuan Muda Yuji sedikit berubah, dan senyumannya perlahan menghilang. Dia menatap Yang Gou dengan dingin sebelum akhirnya menatap Ningki. Tuan, apakah Anda benar-benar mencuri wanita adik laki-laki saya? Apakah adik laki-lakimu punya seorang wanita? Siapa ini? Kenapa saya tidak tahu? Ningki berkata dengan ekspresi aneh. Lengkiu awalnya adalah tunanganku. Jika bukan karena kamu, mengapa dia meninggalkanku? Yang Gou berkata dengan marah. Yang Gou, jangan berani-berani mengatakan itu. Apa yang terjadi di antara kita tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Beksuan. Saat itu, kamu hanya melihat aku akan dibunuh oleh iblis, namun kamu tidak berbalik untuk menyelamatkan padaku. Sekarang, kamu malah menuduhku. Lengkiu bulan utara sangat marah. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Lengkiu, kamu salah paham. Aku kembali untuk menyelamatkanmu saat itu. Yang Gou berkata dengan sedih. Betapa tak tahu malunya. Duain dan yang lainnya saling memandang dan hanya bisa menghela nafas dalam hati. Mereka semua hadir saat itu, jadi mereka jelas tahu apakah Yang Gou berencana menyelamatkan Lengkiu bulan utara atau tidak. Mereka tidak pernah mengira Yang Gou akan memutarbalikkan kebenaran seperti ini pada naga laut hari ini. Tidak peduli apa, Nona, kamu harus kembali menjadi tunangan adik laki-lakiku. Bagaimanapun, suku Lucifer tidak bisa dipermalukan. Tuan Muda Yuji memandang Lengkiu bulan utara sambil tersenyum. Ekspresi muyang bulan utara berubah, dan dia merasa agak menyesal. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan memilih kapal lain saat itu. Sekarang Tuan Muda Yuji telah membesarkan suku Lucifer, masalahnya memang agak sulit untuk ditangani. Jika North Moon Lengkiu menjadi tunangan Yang Gou lagi, apalagi Yang Gou akan memperlakukannya dengan tulus di masa depan, itu akan menjadi bentuk penyiksaan baginya. Tidak mungkin, aku tidak akan menjadi tunangannya lagi. Secercah ketakutan melintas di mata bulan utara Lengkiu, dan dia mundur selangkah. Melihat ini, Yang Gou tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Pada saat ini, Ningkiu mengambil sedikit langkah ke depan dan menghalangi jalan Lengkiu bulan utara. Melihat ini, Lengkiu bulan utara melihat punggung kokoh Ningkiu dan sedikit tersentuh. Dia benar-benar tidak salah menilai dia. Bahkan dalam keadaan seperti ini, Tuan Muda Beik Suan masih bersedia membela dirinya. Tuan Muda Yuji, suku Lucifer Anda memang kuat, tapi tidak cukup kuat sampai Anda bisa memutuskan pernikahan seseorang sesuka hati, bukan? Siapa yang ingin dinikahi Nona Lengkiu, itu urusannya sendiri. Apa hubungannya denganmu? Ningki tersenyum. Apa hubungannya denganmu? Semua orang memandang Ningkiu dengan tercengang. Orang ini berani berbicara dengan Tuan Yuji seperti ini. Adapun iblis dari kota Gunung Yan, mereka hanya bisa menghela nafas takjub di dalam. Ada rumor yang mengatakan bahwa Tuan Muda dari kediaman Raja Iblis Mistik Utara memiliki temperamen yang sangat kejam dan tidak mau memberikan muka kepada siapapun. Mereka akhirnya menyaksikannya hari ini. Bahkan jika Ayah North Moon Chong Su atau North Moon Lengkiu datang sendiri hari ini, mereka tidak akan cukup berani untuk berbicara seperti itu kepada Tuan Muda Yuji, bukan? Hahaha, dia sudah selesai. Dia pasti sudah mati kali ini. Yang Gou malah tertawa bukannya marah. Dia memandang Ningkiu dengan penuh kegembiraan di dalam hatinya, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Di naga laut, Ningkiu sendirian dan tanpa bantuan. Sekarang dia telah membuat marah kakak laki-laki pertamanya, hanya kematian yang menunggunya. Bahkan jika Pain mengetahui hal ini di masa depan, mereka masih memiliki devis untuk mendukung mereka. Tidak perlu takut sama sekali pada Pain. Mengapa temperamen orang ini sangat mirip dengan Spider Pateren? Peribicong mau tidak mau bertanya kepada Dewa Huang Huang secara diam-diam. Seperti yang diharapkan dari hubungan kakak perempuan dan adik laki-laki. Namun, pola laba-laba memiliki kekuatan untuk menjadi sombong, tapi apa yang memberinya hak? Hanya karena dia murid langsung Pain. Dia baik-baik saja dalam menakuti setan biasa. Secercah rasa jijik muncul di mata Dewa Huang Huang. Tuan Muda Mistik Utara Lan Ruo menghela nafas panjang dan melangkah maju. Dia sudah bersiap untuk bertarung. Melihat itu, North Moon Muyang ragu-ragu sebelum akhirnya mengambil langkah maju. Suasana segera menjadi agak tegang, seolah-olah akan terjadi pertempuran besar. Tidak perlu membicarakan ini lagi. Kamu adalah tetua klan North Moon, North Moon Muyang, kan? Tuan Yuji melirik Ningki dengan acuh-ta'acuh, seolah dia tidak mengingat kata-kata Ningki. Setelah itu, dia melihat ke arah North Moon Muyang. Itu aku. Muyang bulan utara mengangguk. Dia tidak pernah mengira Tuan Yuji akan benar-benar mengenalinya. Dari kelihatannya, Allah Disiplin Suku Lucifer berupaya keras mengumpulkan informasi. Saat kita mencapai pegunungan iblis leluhur, wanita ini akan menikah dengan adik laki-lakiku. Apakah kamu keberatan? Tuan Muda Yuji memandang North Moon Muyang dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Hem, Tuan Muda Yuji, pertunangan antara nona muda saya dan Tuan Muda Yang Gou telah dibatalkan. Mengapa Anda tidak menunggu saya kembali dan menghubungi kepala keluarga agar dia dapat mengambil keputusan? Muyang bulan utara tersenyum pahit. Tidak perlu. Keputusanku akan sama. Sudah diputuskan. Begitu kita mencapai pegunungan iblis leluhur, mereka akan menikah. Jika Patriarkmu keberatan, dia bisa datang ke Ola Disiplin Suku Lucifer untuk menemukanku. Tuan Muda Yuji berkata dengan acuh-ta'acuh. Tuan Muda Yuji berkata dengan lemah. Lalu, dia berbalik dan pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia tiba-tiba berhenti dan melirik Ningki. Tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan padamu dalam pertempuran pilihan surga ras iblis karena identitasmu. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam pertempuran, kamu harus berpikir dua kali. Dengan itu, Tuan Muda Yuji pergi perlahan seolah dia sangat yakin dengan keputusannya tadi. Dia tidak percaya keluarga North Moon bisa tidak menaatinya. Dia bahkan tidak punya niat untuk bertanya kepada North Moon Lengkiu, orang yang dimaksud. Lengkiu, jika waktunya tiba, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Yang Go berkata pada Lengkiu bulan utara secara diam-diam. Suaranya sangat sedingin es. Setelah itu, dia melirik Ningkiu dengan puas sebelum mengejar Tuan Muda Yuji. Ekspresi Lengkiu bulan utara menjadi sangat jelek. Dia hanya bisa gemetaran. Ketika dia memikirkan tirani suku Lucifer, dia yakin dia akan hancur kali ini. Saat kamu melihat speeder pateran, katakan padanya bahwa aku akan menunggunya di Battle of Demon Prodigis. Peribicong memandang melewati Ningkiu dengan acuh-ta'acuh. Sebelum Ningkiu bisa menjawab, dia berbalik dan pergi. Kesombongan tanpa kekuatan adalah kebodohan. Dewa Ilahi Huang Huang tersenyum acuh-ta'acuh. Tidak lama kemudian, kabin menjadi sunyi. Banyak setan yang telah diselamatkan oleh Ningkiu ingin mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya bisa menutup mulut dan mendesah dalam hati. Menurut pendapat mereka, Ningkiu yang telah menyelamatkan mereka dari netersenake, lebih mudah bergaul daripada Tuan Muda Yuji dan yang lainnya. Penatua Mu Yang, aku lebih baik mati daripada menikahi Yang Gou Bajingan itu. Lengkiu bulan utara berkata dengan sedih. Tidak perlu panik, Nona Muda. Masih ada ruang untuk negosiasi. Mu Yang menghiburnya. Jangan khawatir, dia tidak bisa menikah denganmu. Aku juga punya orang di suku Lucifer. Terima kasih telah menonton.